Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring Hadi Cahyanto mengungkapkan, secara demografi total terdapat sebanyak 2,37 juta pemain judi online di Indonesia, dari jumlah tersebut, pemain judi online berusia di bawah 10 tahun terdapat 2 persen atau sekira 80 ribu anak, sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2 persen dari pemain. Total ya 80 ribu yang terdeteksi, kata Hadi Cahyanto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Menko Polhukam Hadi Cahyanto ditunjuk selaku Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring melalui keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring. Kemudian untuk pemain judi online dengan usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun mencapai 11 persen atau kurang lebih 440 ribu orang. Sedangkan pemain judi online dari usia 21 tahun sampai 30 tahun mencapai 13 persen atau sekira 520 ribu orang, dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40 persen, 1 juta 640 ribu. Usia di atas 50 tahun itu 34 persen itu jumlahnya 1 juta 350 ribu. Ini rata-rata kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80 persen dari jumlah pemain 2,37 juta, kata Hadi. Ia mengatakan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara 10 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah. Sedangkan untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas mencapai 100 ribu rupiah sampai 40 miliar rupiah. Menurut data, untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara 100 ribu rupiah sampai 40 miliar rupiah, kata dia, untuk itu, Satgas telah menetapkan sejumlah langkah. Dalam dua pekan ke depan untuk memberantas praktik judi online. Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam langkah-langkah tersebut di antaranya, Kemenko Polhukam, TNI, Polri, PPATK, Kementerian Kominfo, BSSN, dan Kementerian atau lembaga terkait lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.